Hai baik dengan Wijaya teknik ini dia saya perkenalkan satu paket alat-alat bengkel berikut dengan kompresornya sudah lengkap semua ini kompresornya menggunakan kompresor swan yang original tentunya karena kalau yang original dia sudah lengkap dengan kartu-kartu garansi bahkan ada faktor pembeliannya segala macam seperti ini ya bisa bisa lihat ini menandakan bahwa kompresor ini memang asli dari Taiwan ya sangat berbeda sekali dengan kompresor-kompresor sebanyak yang ada karena akan sangat mempengaruhi keawetan pada saat nanti kalian dulu ya banyak kompresor swan di pasaran tapi rata-rata mereka bukan importer resmi dari Taiwan ya itu tadi salah satunya sebagai importer resmi dari Taiwan karena sangat mempengaruhi apalagi kalau kalian membeli kompresor swan yang tabungnya berwarna seperti ini sedangkan pistonnya berwarna yang berbeda wah itu berarti bisa dipastikan 100% itu adalah rakitan bukan original dari swan ya dan agar pemirsa mungkin tahu swan ini sudah bermain di dunia kompresor sejak tahun 1969 sebelum saya lahir bahkan ini sudah lama sekali apa merk ini karena memang sudah sangat teruji dan sampai sekarang merupakan sebuah kualitas untuk kompresor yang ada di Indonesia ya itu sekilas tentang swan sekarang saya detailkan semua tentang apa saja yang kalian dapat di paket ini yang pertama kalian akan mendapatkan Hai ini ya ini adalah kunci ring pas gimana kalian nanti kameramen mungkin bisa ke maju ring pas ini dari ukuran 8-8 set sampai ke ukuran 24 ya kuncinya sangat kokoh ya merek ATS ya ini digunakan biasanya 24 digunakan untuk mobil 14 digunakan untuk motor kemudian kalian mendapatkan juga satu set satu bok kunci sok ya kunci kunci sok ini dimulai dari kunci sok yang ukuran 8 sampai ke 24 juga ya ini seperti ini sudah lengkap semua kunci soknya bisa ditutup seperti ini karena memang praktis kemudian ini untuk kunci-kunci kalian mendapatkan dua set kunci-kunci lengkap seperti ini dan kita beralih ke masalah tambelkan ini tertampakannya kalian akan mendapatkan iya satu buah alat untuk tambal ban bakar ya alat tambal ban bakar ini digunakan biasanya untuk ban-ban yang memang masih menggunakan sistem ban dalam ya ini tidak berlaku untuk sistem yang sudah menggunakan ban kubles ya Nah jadi sistem penggunaannya masih manual seperti zaman dahulu ini mangkok tinggal diisi dengan spirtus biasanya kemudian nanti dimasukkan ke sini Hai akan dalamnya diletakkan di sini kemudian ditekan set sedemikian rupa sampai dia nanti akhirnya si lempengan penambal dengan si tambal ban itu menjadi satu kurang lebih biasanya durasinya sih sekitar 5 menit ya prosesnya ini kalian nanti mendapatkan serbuan sangat kokoh ya dari besi kemudian kalian juga mendapatkan satu set alat untuk tambal ban kubles ini digunakan untuk tambal-tambal untuk ban-ban yang memang sudah kekinian yang sudah model kubles ini adalah alat untuk membuat lubang dan yang satu lagi adalah alat untuk memasukkan cacing kublesnya sudah mendapatkan lemnya juga sekalian ya ini dia kemudian kalian akan mendapatkan juga sebagai pelengkap satu buah alat untuk mencongkel ban tentunya sangat tidak lengkap sekali kalau kalian mendapatkan alat-alat untuk ban kubles dan untuk ban apa tambal ban dalam kalau tidak mendapatkan alat-alat ini karena ini adalah sesuatu alat yang digunakan untuk mencongkel ban dari pelengnya ya ini saya kembali kembali dan untuk masalah angin untuk masalah angin kalian tidak usah takut kalian nanti akan mendapatkan satu buah inflator seperti ini ini adalah inflator untuk pengisian angin dimana inflator ini sudah menggunakan tekanan angin berapa bar berapa barnya biasanya kalau untuk mobil adalah 33 sampai 36 bar untuk motor kurang lebih 25 sampai 30 bar ya sudah ada tekanan untuk anginnya dan nah kalian juga mendapatkan satu buah air duster air duster ini biasanya digunakan untuk kalian kalau ingin ganti ganti oli bengkel kalau ingin ganti oli biasanya membutuhkan ini untuk tembakan anginnya membersihkan sisa-sisa oli yang masih ada di dalam mesin dan biasanya digunakan untuk pembersihan-pembersihan kaburator dan segala macam ya investor untuk masalah selang kalian mendapatkan langsung dua selang ya dua tipe selang yang berbeda yang pertama ini adalah selang angin biasa yang biasa digunakan untuk bengkel-bengkel ini panjangnya 10 meter dan ini adalah satu selang jenis spiral yang panjangnya kurang lebih berapa ini enam meter enam meter jadi dua jenis selang ini nanti sudah diselaraskan dengan keran yang ada di kompresor nah coba bisa lihat sini ya kenapa ada dua jenis selang karena di kompresor ini dipaket bengkel wajaya teknik ini kalian sudah akan mendapatkan dua keran yang berbeda yang satu ini keran untuk ini yang satu lagi adalah keran koper untuk bergerak spiral cara memasukannya mudah seperti ini dimasukkan tadaaa untuk melepaskannya tinggal seperti ini ya jadi memasukkannya seperti ini 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 namanya selang otomatis kemudian mendapatkan ini itu adalah semua alat-alat dan juga yang kalian dapatkan saat membeli dari dijaya teknik untuk satu set paket bengkel motor ini ya jadi selain kompresor saya ulang lagi kalian mendapatkan satu set kunci sok satu set kunci ring pas satu buah air duster satu buah inflator untuk isi angin satu buah cokelan ban satu set alat tambal ban kubles dan satu set alat tambal ban bakar itu semua nah ini nanti untuk pemesanan ada kata ada kalian dari yang kalian yang berminat kalian bisa pesan di sini di bawah ini biasanya akan kelihatan bagian penjualan kami dan jangan lupa semua ini selain bisa digunakan untuk usaha bengkel kecil yaitu usaha bengkel motor ini juga bisa digunakan untuk perumahan bagi rekan-rekan apa para suami dan bapak yang mungkin punya motor dan mobil di rumah tidak ada salahnya menyediakan seperti ini di rumah karena memang ini sangat diperlukan saat ini jadi kompresor bisa dipakai untuk pengecatan bisa dipakai juga untuk saat sepi tank di rumah terasa mapet segala macam bisa digunakan untuk itu bisa digunakan juga untuk apa isi di bandangin motor dan mobil karena masuk dapat semua baik pemirsa kita sudah tadi saya sudah jelaskan semuanya tentang apa saja yang sudah kalian dapat baik dari kunci-kunci sop kunci ring pas dan lain-lain sekarang kita akan mencoba menghidupkan dan mengetes simpongresor suami ya Nah cara menghidupkannya sama seperti mesin-mesin yang lain Cuma mungkin saya jelaskan seperti dahulu bisa agak mendekat kameranya ini coba saya lepas dulu baik di kompresor suami ini tak patahnya adalah yang paling depan ini ini adalah fasilitas untuk keran ya di sini adalah tekanan angin jadi pada saat ini nanti nyala otomatis si tekanan angin ini akan naik gitu ya kemudian di sebelahnya tekanan angin di sini ada AC sebut AC atau piston kalau di kompresor kebetulan kompresor suami ini ukurannya seperempat PK jadi hanya menggunakan satu piston dan di sini ada oli pistonnya saat nanti kalian menggunakan oli kompresor ini kurang lebih satu tahun atau 8 bulan kadang-kadang si oli piston ini akan berkurang karena biasakan si pistonnya jadi kalian bisa mengisinya lewat di sini mengisinya pakai oli gardan motor ya karena dia sangat encer sekali jadi diisi kemudian nanti sampai dia mendapatkan lebih dari separuh kaca kalian stop nah kemudian untuk di sini ini ya ini adalah filter filter anginnya ya ini bisa pasang copot jadi filter angin ini sangat berfungsi sekali ya kalau bisa aja usahakan selalu ada dan ini bisa digantikan atau bisa diganti dengan filter-filter angin yang lebih besar jadi fungsinya dia adalah untuk memasukkan angin pada saat si kompresor ini bekerja masukkan angin tentunya udah untuk AC ya untuk piston ya bukan untuk lagu kemudian kita beralih ke arah sini ini adalah mesin penggeraknya kita menggunakan mesin penggerak LG X160 buatan Taiwan ya kalian bisa lihat sendiri dan dengar sendiri nanti bagaimana halusnya kompresor ini ya dan biasanya nah ini yang biasa-biasanya eh setelah saya kalau kompresor kompresor itu memang kualitasnya kurang bagus mau kompresor macem-macem ya ukurannya mau kompresor yang 1 4 pk 1,5 pk 1,2 pk pada saat si mesin engine ini dihidupkan dia bekerja dede 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 biasanya kalau kompresor itu kurang bagus kurang stabil biasanya dia pada saat dia nyala dia terlalu banyak getarannya terlalu banyak getaran dan mengakibatkan kadang-kadang bahkan sampai roda ini bisa berjalan kalau kompresor yang memang kualitasnya kurang bagus nah kita puji coba apa kompresor ini juga mengalami hal yang sama yang suan yang asli Taiwan ini kita akan langsung coba nyalakan yang pertama adalah seperti mesin-mesin pengerak yang lain kita nyalakan on-off nya dulu gas untuk digasinnya kita tarik sedikit untuk pancingan dia nyala dan cuk ini akan saya tutup dia sangat stabil sekali dia sangat stabil kemudian suaranya juga halus saya tidak merasakan ini coba gasnya saya meskipan lagi saya meskipan gasnya saya meskipan memang luar biasa ini tekanan anginnya saya kira ini cara menyalakan kompresor dan untuk mematikan untuk mematikan kompresor ini kalau bisa sebelum dimatikan kalian selalu bisa akan gasnya dikecilkan terlebih dahulu kenapa selalu dikecilkan terlebih dahulu baru kita matikan mesinnya yang pertama agar si mesin ini selalu awet kondisinya ya karena kalau mesin ini kondisi gas pada saat kalian bisa bayangkan sekalian kalian menaik motor sekalian gas 70-80 km per jam terus kalian matikan otomatis si mesin akan tertahan untuk berhenti ya jadi itu sedikit tips-tips dari saya untuk kalian yang sudah memiliki kompresor ataupun yang mungkin akan membeli dari widayah ini jadi kalau bisa yang pertama adalah selalu cek bagian oliviston yang kedua selalu mematikan kompresor usahakan dikecilkan daun dulu yang di mesinnya dan yang ketiga untuk pemeliharaan kompresor adalah di bawah ada keran angin kalau bisa setiap dua minggu sekali kalau memang itu kompresor sering-sering kalian gunakan setiap hari jadi si keran angin dan si keran air itu harus sering kalian buka dan jangan lupa sebelum membuka keran air yang ada di bawah kalian harus keluarkan dulu baru sebentar terkenceng banget ya baik itu tadi bagaimana cara menyalakan kompresor swan yang asli dari Taiwan terima kasih dan untuk kalian yang berminat dengan satu paket kursi ini atau hanya berminat dengan kompresornya bisa tetap menghubungi di nomor di bawah ini terima kasih salam senat biaya teknik sub indo by broth3rmax